Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, melakukan pengeledahan di rumah mantan Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak dan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP. Kaltim, pengeledahan yang dilakukan KPK di Samarinda selama dua hari ini terkait dugaan korupsi, KPK melakukan pengeledahan di rumah mantan Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak pada Senin, 23 September 2024, pukul 20 Wita, penyelidik KPK menggunakan tiga mobil Avanza dan dikawal satu mobil patroli, penyelidikan dilakukan. Enam orang yang terdiri dari lima laki-laki dan satu perempuan, KPK keluar dari rumah mantan Gubernur Kaltim pada pukul 00.30 Wita, tim penyelidik KPK keluar dari rumah Awang Faruk Ishak dengan membawa dua koper dan empat tas. Sementara pengeledahan di kantor DPM PTSP Kaltim dilakukan KPK pada Rabu, 25 September 2024, sore, berdasarkan pantauan Tribun Kaltim.co pada pukul 16.40 Wita, tampak petugas kepolisian sekitar empat orang. Dua orang sedang berada di dalam mobil dan sisanya berjaga dengan senjata laras panjang di samping kantor DPM PTSP Kaltim. Penyelidikan KPK dilakukan delapan orang penyidik, di mana tiga orang di antaranya menggunakan pakaian batik. Sekitar pukul 18 Wita, tim penyelidik KPK keluar dari kantor DPM PTSP. Kaltim dengan membawa tiga koper dan satu kardus, penyidik KPK menggunakan dua mobil Avanza dan satu mobil Senya berwarna hitam, abu-abu, dan putih serta dikawal dengan satu mobil patroli. John Law Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia